Naga pembunuh jilid 29. Gadis di dalam kamar itu menjerit. Hui Kiok atau putri Panglima Hui ini melihat ayahnya datang dengan penuh kemarahan. Ia sudah memadamkan lampu namun ayahnya menghidupkan lagi. Kamar menjadi terang-benderang dan Panglima itu tertegun melihat puterinya meringkuk di pembaringan, terseduh-seduh, pucat dan menggigil dan mengeluarkan suara-suara tak jelas. Dan ketika Panglima ini menyambar semua sudut namun tak melihat apa-apa, terbelalak dan menerkam maju. Akhirnya ia sudah menangkap puterinya itu, membentak. Hei, di mana dua orang temanmu itu? Di mana mereka? Berani benar kau menyembunyikan penjahat? Ampun gadis ini mengguguk. Aku, aku tak tahu, ayah. Apa yang kau maksudkan? Bohong. Berani kau bohong kepadaku? Berani kau mendusai ayahmu? Jahanam, kau sekarang buruk watakmu, Hui Kiok. Berani coba-coba menipu aku, Beruk dan si gadis yang dibanting dan diinjak di tempat tidur kontan saja membuat Hui Kiok menjerit dan berteriak panjang. Seng ayah membenam-benamkan mukanya ke tempat tidur namun masih juga gadis itu tak mau mengaku. Hui Kiok berteriak mengatakan tak tahu, hebat kesetiaan gadis ini kepada sahabatnya. Tapi ketika Seng Afah naik pitam dan berseru bahwa ibunya mengatakan ada, Hui Kiok menyimpan penjahat di kamar maka gadis itu diangkat dan dibanting ke dinding. Kau menyusahkan orang tua. Kau gadis tak tahu budi. Kalau tetap juga titik tak mengaku biarku bunuh kau di sana, Beres dan Hui Kiok yang memekik dan roboh menghantam tembok akhirnya pingsan dengan wajah berlumuran darah. Seng ayah marah-marah dan pengawal pun kian bertambah banyak. Dan ketika mereka juga masuk dan Hui Chiang Kun mendelik menendang putrinya, ia merasa dibohongi, maka Ye Uye In dan Tiang Siu kebetulan sudah selesai tiba-tiba tak tahan meloncat keluar. Tepat di saat-saat terakhir tadi mereka berhasil membobol jalan darah ke delapan. Hui Chiang Kun. Kau tak berperasaan. Nah inilah kami dan kau mau apa. Hei, Hui Chiang Kun terkejut, para pengawal juga-juga berseru, namun saat itu Ye Uye In sudah mendahului menyerang. Gadis ini berkelebat dari balik lemari besar dan Hui Chiang Kun yang tidak menduga tiba-tiba berteriaklah mencelat dan terbanting oleh tendangan gadis ini. Dan ketika Ye Uye In mengejar dan menyambar panglima ini, merah padam. Teng Siu juga meloncat dan menerjang para pengawal maka semua dan menerjang tiba-tiba berteriak dan tunggang-langgang. Kalian mau apa? Lihat majikanmu sudah kutangkap. Hayo minggir dan biarkan kami pergi. Mundur. Hui Chiang Kun melotot, ia tahu-tahu sudah dilumpuhkan putri Choa Ongnya ini dan ditotok tak berdaya. Ada beberapa sebab yang membuat panglima itu begitu mudah dirobohkan, satu di antaranya adalah karena gadis itu putri atasannya, disamping karena kepandainya yang memang tinggi. Dan ketika ia dicengkeram dan anak buahnya tunggang-langgang dihajar gadis baju putih, justru gadis itulah yang dicari-cari. Maka panglima ini pucat namun berteriak-teriak kepada pengawalnya agar menangkap gadis baju putih itu. Ye Uye In sendiri tak disebut-sebutnya. Hei, jangan hiraukan aku. Tangkap atau bunuh gadis siluman itu. Dialah yang melepaskan Choa Shochia. Tutup mulutmu Ye Uye In membentak. Dia sahabatku, Hui Chiang Kun. Kalau tidak memandang Hui Kiok tentu kau ku bunuh. Suruh anak buahmu mundur atau nanti benar-benar aku membunuhmu. Tak mungkin. Kau dicari-cari ayahmu, nona. Kau tak boleh pergi tanpa seizin ayahmu. Dan gadis ini pengacau. Ia harus ditangkap atau dibunuh. Hei, kalian kepung dan tangkap gadis itu. Jangan takut. Ye Uye In gusar. Akhirnya ia menotok urat gagu Panglima itu karena Hui Chiang Kun masih juga coba-coba mempengaruhi anak buahnya. Ia menotok dan kemudian mengangkat tubuh Panglima ini diputar-putar, berseru dan mementak siapa berani menghalanginya. Dan ketika pengawal mundur dan berlompatan menjauh, mereka bingung karena yang mereka hadapi adalah juga Putri Choa Ongnya, yang besar pengaruhnya. Maka Ye Uye In mendapat jalan dan keluar dengan muka merah menyala-nyala. Thanks you, kau di sampingku. Bunuh kalau mereka berani coba-coba menyerang. Gadis ini mengangguk. Ia telah merobohkan sembilan pengawal dan yang lain-lain mundur ketakutan. Sepak terjangnya juga tak kalah dengan Ye Uye In. Dan ketika mereka berkelebat dan Ye Uye In membawa tawanannya, Hui Chiang Kun yang ahuh-ahuh mendadak thanks you teringat Hui Kiok yang roboh di kamar. Ye Uye In, tunggu dulu. Aku ingin membawa Hui Kiok. Eh, tak usah Ye Uye In terkejut, temannya itu kembali dan menyambar Hui Kiok, memasuki kepungan lagi. Biarkan Hui Kiok di situ, thanks you. Ia tak apa-apa karena di rumah sendiri. Hektometer, ayahnya begitu ganas. Biarpun di tempat sendiri kalau bapaknya seperti itu sama saja dengan berdiam di kandang macan. Tidak, aku akan membawanya, Ye Uye In. Lindungi aku dan jaga para pengawal ini. Ye Uye In terpaksa berhenti. Ia menjaga dan harus melindungi temannya itu ketika thanks you membawa Hui Kiok. Gadis ini pingsan dan kebengisan ayahnya sungguh membuat thanks you marah. Tapi ketika mereka melompat kembali dan mie lewati pengawal, kejadian itu menunda waktu maka seorang kakek gundul berkelebat dan tahu-tahu sudah menghadang. Coal Shochia, siapa temanmu pengacau ini? Berhenti, kalian berdua tak boleh keluar. Ye Uye In terbelalak. Pat Jiusian Ong, kakek gundul itu, tahu-tahu muncul dan menghadang. Kedatangannya dikhawatirkan dan kini benar saja mengganggu. Tapi karena Ye Uye In naik darah dan ia tak mau di situ, tak mau dijodohkan ayahnya maka begitu kakek ini datang langsung saja ia membentak, berkelebat menyerang. Pat Jiusian Ong, minggir. Kakek ini terbelalak. Pukulan sinar emas menyambarnya dan itulah Kim Kong Chiang atau Kim Kong Kang, satu di antara ilmu-ilmu yang dimiliki Kedok Hitam, guru gadis ini. Dan karena pukulan itu jelas berbahaya dan kakek ini tak mau celaka maka ia mengelak namun kaki kirinya menendang. Des. Ye Uye In berjungkir balik. Ia gagal mengenai lawan dan justeru lawan yang menendang pahanya, tentu saja ia marah, memekik. Namun ketika ia akan kembali menyerang dan Teng Siu tak membiarkan temannya ini sendirian tiba-tiba gadis itu sudah berkelebat dan mementak kakek ini. Pat Jiusian Ong terkejut karena serangkum pukulan panas juga menyambarnya, mengelak namun Teng Siu menggerakkan kaki menghantam pinggang kakek gundul itu. Dan ketika kakek ini terpelanting dan roboh terguling-guling, temdangan itu kuat dan mengagetkannya maka Ye Uye In mengajak temannya lari ketika kakek itu meloncat bangun, terbelalak. Teng Siu, tak usah dihiraukan. Lari, jangan perdulikan kakek itu. Teng Siu mengangguk. Ia pribadi memang hanya mencegah kakek itu menghalangi Ye Uye In, itu saja. Maka begitu diteriaki dan ia mengangguk, pengawal di depan didorong atau dikibas emgir maka bersama putri Choa Ong ya ini gadis baju putih ini keluar dari gedung Hwi Chiang Kun. Namun Pat Jiusian Ong tentu saja marah besar. Hei, tangkap. Kepung dan jangan biarkan mereka lari. Kejar. Pengawal berserabutan. Mereka sendiri sebenarnya juga tak ada niat untuk membiarkan dua gadis itu pergi, apalagi satu di antaranya adalah seorang pengacau, sementara yang lain adalah putri Choa Ong ya yang memang tak boleh keluar. Tapi karena mereka bukan tandingannya dan sekali didorong saja mereka jatuh bangun, Pat Jiusian Ong enak saja bicara maka para pengawal mengumpat dan diam-diam memaki. Tanpa dibentak atau dihardik seperti anjing tetap saja mereka akan mengejar, karena itulah tugas mereka. Namun karena putri Choa Ong ya itu bukan gadis biasa dan temannya yang baju putih itu juga hebat sekali, terbukti Sian Ong sampai terlempar oleh tendangannya yang tepat maka orang-orang ini mengejar namun dua gadis itu lenyap di depan. Pat Jiusian Ong sendiri bergerak marah dan kakek ini milayang ke atas genteng, dari situ ia dapat mengawasi keadaan dan benar saja dua gadis itu berkelebatan di sana. Dan ketika kakek ini mengeram dan disusulnya mereka, jelek-jelek Pat Jiusian Ong adalah tokoh yang dimalui maka kakek ini tahu-tahu berkesiur dan sudah berada di belakang Teng Siu yang mengiringi Ye Uye En. Bocah siluman, berhenti. Teng Siu terkejut, la diajak temannya melarikan diri lewat genteng. Rumah Hui Chiang Kun sudah dilewati dan kini mereka berkelebatan di atas gedung-gedung yang lain. Pat Jiusian Ong sudah didengar namanya tapi gadis ini memandang rendah karena sekali gebrakan saja ia tadi membuat kakek ini terpelanting, tak tahu bahwa karena justru kakek itu memandang rendah dirinya maka Pat Jiusian Ong menjadi korban, korban dari kesombongannya sendiri karena menganggap gadis baju putih yang tak dikenalnya ini sebagai gadis biasa saja. Maka ketika sekarang kakek itu berhati-hati namun justru sebaliknya Teng Siu memandang rendah, cengkeraman Pat Jiusian Ong di belakang pundaknya dikibas tanpa menoleh maka Teng Siu menjerit ketika ia terlempar. Plak, aduh! Ye Uye En terkejut. Temannya terlempar dan Teng Siu tiba-tiba saja terguling-guling di bawah genteng. Itulah keteledoran gadis dari Kunlun ini. Dan ketika Pat Jiusian Ong terbahak dan mengebutkan pukulan dari jauh, akan membuat Teng Siu roboh di bawah maka Ye Uye En yang menoleh dan berhenti dengan marah tiba-tiba menangkis pukulan kakek itu. Pat Jiusian Ong, jangan ketawa seperti monyet. Tak boleh kau mencelakai temanku, Des dan kakek ini yang tergetar dan berseru kaget, bertemu tangkisan Ye Uye En akhirnya terhuyung dan hampir saja terpeleset ke bawah genteng. Kakek ini marah namun Teng Siu sudah berjungkir balik ke atas, kaget akan kecerobohannya tadi dan sadarlah gadis ini bahwa lawan memang tak boleh dibuat main-main. Gadis itu membentak dan Ye Uye En sendiri tak melanjutkan larinya. Pat Jiusian Ong bakal mengejar kalau tidak direbohkan sekarang. Maka begitu mengejar dan Ye Uye En sudah melepas Kim Kong Chiangnya lagi, kakek itu baru saja hilang kagetnya maka dari bawah Teng Siu juga menyerang dan melepas pukulan panas. Pat Jiusian Ong dikeroyok. Eh eh, ku laporkan nanti kepada ayahmu. Hei, ii, tahan pukulanmu, Ye Uye En. Dan siapakah temanmu pengacau ini, Des-Des? Pat Jiusian Ong sibuk, Ye Uye En tak banyak cakap sementara Teng Siu juga melepas berangnya dengan serangan-serangan cepat. Sekarang gadis Kun Lun ini tak mau ceroboh lagi dengan memandang sebelah mata. Pat Jiusian Ong akan dihadapi dengan kedua mata dan sungguh-sungguh. Ia tak mau lagi dibuat malu. Dan ketika Ye Uye En maupun Teng Siu tak menghiraukan teriakan kakek itu, yang melotot dan memaki-maki keduanya maka Kim Kong Chiang maupun pukulan panas Teng Siu membuat si gundul kewalahan. Pat Jiusian Ong boleh merupakan orang lihai namun menghadapi murid kedok hitam dan pewaris Kun Lun ini ia tak berdaya banyak, apalagi ketika Teng Siu mencabut pedangnya dan dengan ilmu silat Im Hang Sao Hun Tiam ia membuat kakek itu kalang kabut. Dan ketika pedang di tangan Teng Siu membacok pangkal dengan kakek itu, Pat Jiusian Ong berteriak maka Ye Uye En juga melepas hek tokangnya dan pukulan beracun yang dipunyai gadis ini menghantam punggung Pat Jiusian Ong. Aug, deskrat. Pat Jiusian Ong terlempar. Ia bergulingan ke bawah dan Teng Siu mengejarnya, gemas karena tadi ia dibuat terpelanting dan jatuh oleh kakek gundul ini. Dan ketika sebuah tusukannya kembali mengenai kakek itu dan Pat Jiusian Ong menjerit maka kakek gundul ini jerih dan gentar, pengawal berlarian dan beberapa perwira tampak terdatangan. Tak usah dilanjutkan, Ye Uye En berseru kakek itu sudah terluka, Teng Esu. Lari dan tinggalkan dia. Aku ingin membunuhnya. Tak usah. Lawan sudah mulai berdatangan dan jangan tertahan di sini. Ikuti aku dan kita ke suatu tempat. Teng Siu berjungkir balik melayang ke atas lah telah melukai si kakek gundul dan Ye Uye En juga mendaratkan hek tokangnya kepada Pat Jiusian Ong. Kakek itu harus berhenti dan mengobati lukanya dulu kalau tak ingin celaka. Dan ketika Teng Siu puas karena lawan berdebuk di bawah, merintih namun membiarkan dua gadis itu lari maka Pat Jiusian Ong berteriak-teriak agar semua orang menangkap gadis-gadis ini, duduk dan mengobati lukanya. Kejar, tangkap mereka. Bunuh gadis baju putih itu dan jangan biarkan ia lolos. Mana Lemciat dan kenapa ia tak muncul membantu? Para pengawal mengejar. Mereka tak berani ke atas genteng dan hanya perwira atau beberapa orang berkepandayan tinggi saja yang berani mengejar dan melayang ke atas. Pertanyaan Sian Ong tak dijawab karena mereka juga tak tahu di mana Lemciat, si hantu selatan itu. Dan ketika enam perwira dan orang berkepandayan tinggi mengejar di atas genteng, mereka mencegat dan memotong jalan. Maka Ye Uye En mendengus dan ia membolang-balingkan tubuh Hui Chiang Kun untuk menakut-nakuti. Minggir, atau nanti Hui Chiang Kun terbunuh. Namun enam orang itu tidak eminggir. Mereka rupanya sudah mendapat pesan bahwa apapun yang terjadi dua gadis ini harus ditangkap. Dan ketika Ye Uye En mengancam dan coba menyuruh mundur mereka maka tiga yang di depan justru membentak dan marah kepada gadis ini. Choa Shochia, kau dipanggil ayahmu. Kenapa keluar dan sekarang berteman dengan pengacau? Ye Uye En melotot, lah menghantam tiga orang itu dan ketiganya terlempar. Kim Kong Chiang atau pukulan tangan emasnya tak sanggup dihadapi tiga orang lawannya itu. Namun ketika mereka melompat bangun karena Ye Uye En mengatur tenaganya, tak berniat membunuh maka gadis ini. Menjadi gusar karena mereka menerjang lagi, yang lain-lain juga maju mengerubut. Kalian tak tahu diri, gadis ini membentak. Baiklah, aku terpaksa merobohkan kalian dan jangan menyalahkan nenek moyangku kalau kalian harus mampus. Des-des-plak Ye Uye En memindahkan Hoi Chiang Kun ke pundaknya yang lain, membuat tangannya bebas dan saat itulah Kim Kong Chiang menyamar lagi. Ia tak mungkin harus membunuh Hoi Chiang Kun karena laki-laki itu adalah Hayah Hoi Kiok, sahabatnya. Tapi karena ia juga tak mau diganggu dan orang-orang ini harus minggir, pukulan lebih berat menyambar maka tiga orang itu terlempar dan mereka terbanting di bawah dengan pekek angeri. Buk-buk tiga tubuh yang jatuh itu tak mungkin berdiri lagi. Ye Uye En menghantar mereka hingga kaki dan tangan mereka patah-patah. Gadis ini telah menjatuhkan pukulan berat. Dan ketika di sana Teng Siu juga bergerak dan menusukan pedangnya, gadis ini masih membawa pedangnya untuk menakut-nakuti lawan. Maka tiga yang lain juga menjerit dan berteriak roboh. Cepat, kita lanjutkan lari kita lagi. Di bawah aku melihat bayangan Lam Chiat. Ye Uye En, yang baru saja merobohkan tiga orang pertama dan gemas melihat ke bawah tiba-tiba melihat bayangan kakek gimbal-gimbal yang membuatnya terkejut. Ia amat mengenal itu dan karena itu ia segera berseru kepada temannya. Mereka sudah melewati empat blok dari gedung Hwi Chiang Kun dan tinggal satu blok lagi menuju ke bangunan putih di sebelah timur. Bangunan itu tidaklah besar namun gagah dan kuat, mirip sebuah wisma atau tempat peristirahatan sederhana, sekelilingnya penuh taman bunga warna-warni. Dan ketika ke tempat inilah Ye Uye En bergerak dan Teng Siu mengerutkan kening tak mengenal tempat apa itu, juga milik siapa maka. Gadis ini dibentak agar secepatnya menuju bangunan putih itu. Cepat, jangan ayal-ayalan. Kita turun di bangunan itu, Teng Siu. Kulihat gerakan Lam Chiat di belakang. Hektometer, bangunan siapa itu? Kawan atau lawan? Itu tempat tinggal seorang pamanku. Kupikir ia mau menolong kita dan mari terjun. Teng Siu tak dapat berpikir banyak. Tau-tau ia sudah diajak terjun karena Ye Uye En melayang turun, tidak berjungkir balik melainkan dengan kaki lurus ke bawah, anjlok seperti garuda terbang turun ke tanah. Dan ketika ia mengikuti dan turun seperti Ye Uye En, anjlok begitu saja maka Hwi Kiok yang ada di pondongannya mengeluh, sadar. Siapa ini, ah, kau? Di mana kita, Lih Yap? Dan mana Ye Uye En? Ia di depan kita. Lihat, aku diajak masuk ke rumah ini dan syukur kau sadar. Eh, bagaimana keadaanmu, Hwi Kiok? Apakah berat? Aku hanya pusing-pusing, tak apa. Tapi aku menyesal rupanya tak dapat melindungi kalian. Itu cukup. Pembelaanmu luar biasa, Hwi Kiok. Dan kami berterima kasih sekali. Tapi ayahmu sekarang di bawah Ye Uye En. Kalian apakan ayahku? Hanya ditotok, ditawan. Tapi SST, diamlah. Kita sudah memasuki rumah orang dan sekarang kau berdirilah. Teng Siu bergerak menepuk putri Hui Chiang Kun ini, berkelebat dan sudah di dalam rumah dan saat itu Ye Uye En memanggil seseorang. Rumah itu sunyi saja namun pintu tengah tiba-tiba terbuka. Dan ketika seorang pria tertegun sejenak, memandang mereka namun menyambut berseri-seri maka Teng Siu mendelong melihat Ye Uye En menubruk dan memeluk. Kaki pria muda ini, yang usianya sekitar 25 tahun, muda dan tampan dengan gerak-gerik yang halus emirip seorang bangsawan namun temannya itu sudah terseduh-seduh. Paman, bantulah aku. Sembunyikan aku di tempat ini dan tolong melindungi dari kejaran orang-orang jahat. Hektometer, kau Ye Uye En. Namun kenapa menangis? Dan siapa temanmu ini? Dan kalian membawa orang lain pula, Hwi Chiang Kun dan Hwi Ka Iok. Benar, kami, Sia Wong Jaya. Maaf bahwa kami dibawa Ye Uye En dan Teng Li Hiap ini. Kami tak tahu apa-apa Hwi Kiok, yang berlutut dan memberi hormat tiba-tiba juga mendahului berkata. Gadis itu rupanya mengenal dan berdebarlah hati Teng Siu melihat ini. Kalau Hwi Kiok menyebut bangsawan muda yang tampan dan halus gerak-geriknya itu sebagai Sia Wong, ya, pangeran muda, berarti mereka disarang naga. Ini kerabat istana. Namun karena Ye Uye En sendiri juga kerabat istana dan gadis baju putih ini dam saja, sedikit mengangguk dan waspada akan sekeliling. Maka pria muda itu membangunkan Ye Uye En, yang masih mengguguk. Tak boleh menangis, tak usah menangis. Ada apa dan kenapa kau minta bantuanku? Bagaimana Hwi Chiang Kun dan puterinya ini kau bawa ke sini? Dan eh, siapa pula temanmu yang satu itu, Ye Uye En? Bagaimana tiba-tiba kalian meramaikan tempatku? Ini temanku Teng Siu, Ye Uye En masih mengguguk. Dan kami butuh pertolonganmu, Paman. Ayah hendak menangkapku dan para pembantunya dikerahkan. Hektometer, HMMM, ini kiranya maksud kedatanganmu. Dan gadis ini, Nona Teng ini, dari manakah dia berasal? Aku tak pernah tahu sebelumnya. Agaknya kenalan barumu. Benar, dia, dia, Ye Uye En bingung, tak tahu dari mana temannya ini berasal. Dia teman baruku, Paman. Dan dialah. Veng menyelamatkan aku dari kekejaman ayah. Aku hendak dinikahkan dengan puter Chai Chiang Kun. Hektometer, aku sudah dengar itu, dan ayahmu memang keterlaluan. Tapi orang yang tak dikenal asal usulnya juga bukan hal yang baik. Ye Uye En. Aku dapat menolongmu tapi bagaimana dengan Nona Teng ini? Aku tak berani menerima kalau tak tahu dia berasal dari mana. Maaf Seng Pangeran buru-buru menyambung. Bukan aku tidak mau menolong tapi bagaimana pertanggung jawabanku nanti kalau sampai ditegur Kaisar. Aku tak butuh pertolongan. Teng Biu tiba-tiba bergerak, watak keras dan tersinggungnya timbul. Aku di sini hanya ingin menolong Ye Uye En, Sia Wong Jaya. Kalau dia di sini sudah selamat tentu saja aku akan pergi dan tidak menoleh atau memberitahu lagi mendadak gadis ini berkelebat keluar. Hi Ye Uye En terkejut, tentu saat menjegah. Kau tak boleh pergi dari sini, Teng Siu. Diluar amat berbahaya dan nanti persembunyianku diketahui. Jangan, kembalilah dan jangan tersinggung atas kata-kata pamanku ini dan berkekelebat mengejar temannya, menangkap dan menarik gadis itu. Ye Uye En sudah meminta agar temannya tidak pergi, menoleh kepada pria muda bangsawan itu. Paman, Teng Siu adalah sahabatku, saudara angkatku. Tak perlu kau tanya asal-usulnya karena dia adalah keluarga ku. Nah, cepat lindungi kami karena di luar bayangan lem cihat sudah kulihat. Pangeran muda itu tertegun. Kau sungguh-sungguh demi nyawaku, Paman. Selamatkan dan lindungi aku. Atau, nanti aku akan mengamuk di sini dan biar mandi darah. Jangan Seng Paman terkejut, membentak. Kau tak boleh mengotori tempat ini, Ye Uye En. Kalau begitu bawa mereka ke kamarku dan bersembunyilah di sana dan menyambar gadis ini diajak ke dalam, ke sebuah kamar besar di mana pintu masih terbuka. Maka pangeran itu mendorong Ye Uye En dan menyuruh semua masuk. Keadaan demikian tergesa-gesa hingga Seng Pangeran lupa sopan santun, mencengkeram atau menangkap pundak Hwi Kiok maupun Teng Siu untuk didorong cepat. Hwi Kiok merintih namun Teng Siu tidak, gadis ini mengerahkan Seng Kangnya di pundak hingga Seng Pangeran yang mendesis terkejut. Pundak gadis baju putih ini sekeras baja. Tapi ketika semua masuk dan Seng Pangeran menutup pintu kamar, Ye Uye En berseri dan lega bukan main maka gadis itu tertawa dan tangisnya lenyap mendadak. Hei Hei, berhasil. Sekarang kita menemukan tempat taman, Teng Siu. Siapapun tak mungkin berani kesini biarpun ayah sendiri. Hanya kaisar yang berani menggeledah. Siapakah pamanmu itu? Yaowongnya, adik teri ayah, saudara lain ibu, pantas. Apanya yang pantas? Kebangsawanannya itu, sikapnya yang berwibawa meskipun masih muda. Benar, dan ia saudara terbungsu, Teng Siu, paling muda namun sesungguhnya juga paling disegani. Kau naksir? Hush! Omongan apa ini, Ye Uye En? Tadi aku marah-marah dan tersinggung. Ia boleh tampan tapi tak mungkin aku menikah dengan orang lemah. Pamanmu itu tak bisa silat. Benar, tapi ia cerdas. Dan cocoknya barangkali buat Hwi Kiok ini, Hai Hik Ye Uye En tiba-tiba terkekeh, memandang temannya yang satu dan Hwi Kiok seketika merah padam. Ia melengos dan mencubit Ye Uye En, gadis itu sudah lupakan penderitaannya sendiri yang akan dijodohkan dengan orang lain. Tapi ketika Teng Siu berbisik agar semua diam, gadis itu mendengar suara di luar maka gurawan Ye Uye En dihentikan. SST, jangan senang-senang. Aku mendengar ribut-ribut di luar. Lihatlah. Ye Uye En membelalakan mata. Benar saja ia mendengar ribut-ribut itu, suara pamannya dan berapa orang lain. Dan ketika ia mengintai, dari lubang pintu kamar maka tampaklah pamannya yang muda itu berhadapan dengan lem ciat dan beberapa perwira, juga Pat Jiu Sian Ong. Maaf, kakek gimbal-gimbal itu menjura, tak berani kurang ajar. Hamba sekedar bertanya apakah gadis-gadis itu ada di sini, pangeran. Karena tadi hamba sempat melihat mereka masuk. Benar, Pat Jiu Sian Ong juga berseru, suaranya agak keras tadi hamba juga melihat mereka masuk ke sini, pangeran. Mereka, terutama si gadis berbaju putih harus dibekuk. Ia musuh, pengacau. Kalian mau ribut-ribut di sini? Sudah ku bilang tak ada. Kalau tidak percaya boleh periksa, tapi awas. Kalau tidak ada maka kulaporkan kepada kaisar bahwa kalian menginjak-injak rumahku secara kurang ajar. Maaf, Pat Jiu Sian Ong tiba-tiba mundur, mendapat kedipan lem ciat. Kami tak sekasar itu, pangeran. Kalau paduka mengatakan tak ada tentu saja kami percaya. Baiklah, kami akan kembali dan melapor kepada Chow Ongnya. Paduka tentu dapat turut membantu kami kalau orang yang kami cari-cari muncul di sini M.I.S.L.nya, memberitahukan kepada kami. Tentu, dan boleh panggil kakakku kalau ingin melapor, Sian Ong. Suruh ia datang dan memeriksa. Aku tidak takut. Pat Jiu Sian Ong semurat merah. Ia telah secara memutar mengancam pangeran ini untuk mendatangkan kakaknya, Chow Ongnya. Ancaman yang kini malah dibalas terantangan agar majikan Dewa Lengan Delapan itu dipanggil. Dan ketika kakak ini mundur sementara lem ciat mengebutkan lengan bajunya, mundur dan berkelebat maka berturut-turut orang-orang lain. Juga pergi setelah memberi hormat di depan pangeran muda ini. Yaw Ong ia sungguh berwibawa dan biarpun muda namun ia mampu meninggikan dirinya. Di depan Pat Jiu Sian Ong dan lain-lain ia tak berani dibuat main-main. Dan ketika semua pergi sementara pangeran itu masih bertolak pinggang, gemas maka Ye Uyein berseri-seri dan menahan tawa menutupi. Lihat, pamanku yang satu ini memang tak dapat dibuat main-main, thanks you. Biarpun Pat Jiu Sian Ong dan lain-lain boleh liai namun mereka tak berani masuk. Sekali mereka lakukan itu maka tak ada ampun dari paman. Tapi bagaimana kalau ayahmu datang? Ayah juga tak berani main-main. Tapi ada gurumu yang liai, yang dapat mengintai. Hem, kamar ini rapat, thanks you. Suhu pun tak mungkin dapat datang kalau tidak dari depan. Tapi jendela kamar. Itu pun tak mungkin. Kamar ini di tengah ruangan dan di luar jendela masih ada tembok-tembok lain. Kalau ingin datang harus menjebol dinding. Sudahlah Wika Iok tiba-tiba memisah, mukanya pucat dan tubuh menggigil. Pamanmu datang ke sini Ye Uyein. Tanyalah sekarang bagaimana baiknya. Aku masih takut. Ye Uyein menarik kepalanya. Pamannya itu memang benar saja sudah masuk kembali setelah tadi berkacak pinggang di luar, ringan dan masih menunjukkan muka cemberut seolah kedatangan Pat Jiu Sian Ong dan lain-lainnya tadi benar-benar tak mempercayainya. Padahal Ye Uyein dan kawan-kawannya memang di situ. Dan ketika pangeran ini membuka pintu kamar dan Ye Uyein tersenyum menyambut, berseri-seri maka pangeran itu tertegun mengerutkan kening. Paman hebat, benar-benar pandai bersandiwara. Airh, aku dan Teng Siu kagum, paman. Dan lebih-lebih Hwi Kiyok. Ia memujimu habis-habisan. Hus Hwi Kiyok terkejut, muka pun seketika merah. Apa-apaan kau ini, Ye Uyein? Aku tidak bilang apa-apa. Kaulah yang bicara dengan Teng Siu dan aku cuma melihat. Eh, kau tidak kagum bahwa pamanku bisa mengusir orang-orang itu begitu mudah? Tentu saja. Nah, apa bedanya Ye Uyein menggoda? Dikatakan atau tidak tetap saja kau kagum, Hwi Kiyok. Dan ini sudah kau akui. Lihat, siapapun sekarang sudah mendengar. Gadis ini semburat. Dipandang dan diketawai seperti itu ia jengah juga, tahulah dia bahwa Ye Uyein memang sengaja ingin menggodanya. Dan ketika ia mencubit namun Ye Uyein bergerak ke punggung pamannya, Hwi Kiyok berhadapan dengan Yawongya maka gadis itu berseru. Hwi Kiyok, kau boleh cubit paman kalau berani. Hayo, mana cubitanmu? Gadis ini merah padam. Seketika ia melengos dan adu pandang dengan Yawongya tadi sungguh membuat jantungnya berdetak. Yawongya juga berdetak namun bangsawan muda ini lebih dulu menguasai hatinya. Metu Hwi Kiyok terasa demikian hidup dan bening, bakmetu bintang kejora. Dan ketika pangeran itu serasa tertusuk panah tajam, asmara mulai mengganggu pangeran ini maka Yawongya tiba-tiba mencengkeram dan menekan pundak keponakannya yang nakal itu. Ye Uyein, bukan waktunya bergurau. Ingat nasibmu sendiri dan bagaimana sekarang? Gadis ini sadar. Seketika ia tersentak dan tertegunlah dia memandang sengpaman. Yawongya tampak berwibawa meskipun muda. Dan ketika diingatkan akan urusannya dan nasibnya yang buruk, juga teman-temannya ini tiba-tiba Ye Uyein dengan cepat menangis. Aneh, padahal baru saja tertawa-tawa. Paman, bagaimana ini? Aku tak tahu. Aku bingung. Hektometer, bagaimana pendapat teman-temanmu yang lain ini? Apakah, tak ada gagasan? Aku hanya ingin menyelamatkan Ye Uyein, Teng Siu berkata, mengerutkan kening. Dan ku pikir ia harus keluar dari kota raja. Benar, Ye Uyein berseru. Tapi aku harus membawa golok maut, Teng Siu. Tanpa itu tak mungkin. Golok maut Teng Siu terkejut. Ya, Ye Uyein tak mau lagi menyimpan rahasia, sahabatnya ini orang yang boleh tahu segala galanya. Dia telah mendapat banyak pertolongan. Aku berjanji dengan Giam Leong untuk mendapatkan senjatanya itu kembali. Teng Siu. Atau ia akan datang dan mengamuk di sini. Hektometer, gadis baju putih itu terkejut. Kiranya ini, Ye Uyein. Pantas kau kembali dan datang ke tempat ayahmu. Kau mencari bahaya. Aku tidak takut, Ye Uyein berkata gagah. Aku telah berjanji dan aku akan menepati janjiku. Tapi bagaimana sekarang aku tak dapat keluar dan menangis terseduh-seduh tak dapat menyelesaikan persoalannya. Tiba-tiba Ye Uyein menubruk dan memeluk Seng Paman. Paman, kau tolonglah aku. Bagaimana baiknya dan apa yang harusku lakukan? Hektometer Seng Paman terkejut di tempat, mukanya berubah. Kau benar-benar mencari bahaya, Ye Uyein. Kalau kedatanganmu ke sini untuk mengambil golok maut maka kau akan berhadapan dengan gurumu. Padahal kau tahu siapa gurumu itu. Aku tak peduli, gadis ini memotong, sesenggukan. Golok itu adalah bukan miliknya, Paman. Golok itu milik Giam Leong. Suhu secara licik merampasnya. Tapi Giam Leong adalah pemerontak. Aku tak peduli. Pemuda itu sebenarnya memusuhi Suhu, Paman, bukan negara. Tapi karena pengawal dan negara membantu Suhu maka Giam Leong seolah-olah pemerontak. Suhu licik berlindung di balik nama Kaisar. Hektometer HMM, cintamu membutakan mata. Aku tak berani ikut campur masalah ini, Ye Uyein. Itu sepenuhnya tanggung jawabmu. Aku hanya hendak menolongmu dari tangan ayah atau pembantu-pembantu ayahmu. Nah, apakah kau mau tetap tinggal di sini atau tidak? Aku harus keluar. Untuk ditangkap ayahmu. Tidak. Untuk merampas kembali golok maut itu, Paman. Besok Giam Leong akan datang kalau aku tidak muncul. Urusan Giam Leong aku tak mau mencampuri. Aku bicara urusanmu. Baik, sekarang tolonglah bagaimana aku dapat kembali ke tempat ayah, Paman, tanpa diketahui orang. Aku akan ke kamar Suhu dan mencuri golok rampasan. Kau nekat? Aku harus bekerja. Baik, kalau begitu kebetulan. Sebentar lagi ayahmu datang dan bersiaplah sekarang memakai baju pengawal. Ye Uyein tertegun. Cepat dan cekatan pamannya ini tahu-tahu membuka lemari, melempar sepasang pakaian dan itulah. Pakaian pengawal. Ye Uyein diminta memergunakan pakaian itu dan tiba-tiba berserilah gadis ini. Pamannya cerdik, dia rupanya diminta menyamar. Dan ketika ia menyambar dan tidak malu-malu mengenakan pakaian itu, dirangkapkan di pakaiannya sendiri. Maka sekejap Ye Uyein sudah berubah menjadi pengawal. Terima kasih, gadis itu gembira. Aku tahu akalmu, Paman. Dan sekarang tolong bagaimana dengan dua temanku yang lain ini. Aku minta agar Teng Siu dibuatkan jalan keluar. Aku tak mau keluar. Gadis baju putih itu tiba-tiba berseru. Kalau kau mau kembali ke tempat ayahmu maka aku harus mengawal, Ye Uyein. Aku tak mau kau ditimpa bencana. Kau ikut. Tentu saja. Aku tak mau gagal menolongmu, Ye Uyein. Kalau kau mau kembali tentu saja aku ikut. Mari, aku siap di belakangmu. Gila gadis ini terkejut. Aku tak mau menyeretmu ke tempat berbahaya itu, Teng Siu. Aku sekarang sudah menyamar dan tak perlukan khawatir. Kalaupun ketahuan tak berakal mereka membunuhku, lain dengan dirimu. Hektometer, aku paling senang kalau menyerempet-nyerempet bahaya. Pekerjaanku sudah kepalang tanggung, tak mungkin setengah-setengah lagi. Kalau kau mau kembali mari kuikuti, Ye Uyein. Aku sekedar menjagamu kalau ada apa-apa. Teng Siu. Tidak. Aku sudah memutuskan hatiku, Ye Uyein. Kalau kau tertangkap dan jatuh di tempat ayahmu percuma saja aku mengeluarkanmu. Hayo, berangkat dan mari kuiringi. Ye Uyein tersedap. Tiba-tiba ia terharu dan menubruk temannya ini, menangis. Teng Siu benar-benar tak mau meninggalkannya dan apapun akan dihadapi berdua. Dan ketika mereka berpelukan dan Teng Siu meremas temannya. Air matuh hampir saja menitik. Tiba-tiba Yao Wong yang melemparkan lagi sepasang pakaian pengawal dan berseru. Anak-anak, jangan membuang-buang waktu lagi. Kakakku pasti datang dan pergilah kalian lewat pintu belakang. Lompati tembok dan jangan berlama-lama lagi. Ye Uyein sadar. Tiba-tiba ia ingat bahwa ayahnya pasti datang ke S itu. Lam Chiat dan Pat Jiusian Ong sudah bercuriga dan dua kakek itu pasti melapor. Gurunya juga tentu datang. Dan ketika gadis itu melepaskan diri sementara Teng Siu mengerutkan kening dipanggil anak-anak. Pangeran itu seperti orang tua saja padahal juga sebaya dengannya. Maka gadis ini mendongkol namun Ye Uyein menyambar dan memberikan pakaian itu kepadanya, tergesa-gesa. Teng Siu, pamanku benar. Ayah pasti datang dan sebaiknya kita pergi. Tapi Hwi Kiyok? Biarkan ia di sini, ya wong ya tiba TBA berkata. Nona Hwi dalam perlindunganku, Nona. Kalau ikut bersama kalian tentu berabe. Hanya ku minta agar tubuh Hwi Chiangkun kalian pindah ke dekat gedungnya supaya aku tidak dicuriga. Baik, Ye Uyein mengangguk, mendahului. Kau lagi-lagi benar, paman, terima kasih dan selamat tinggal dan berkelebat meninggalkan kamar itu di susul temannya. Ye Uyein sudah menyambar tubuh Hwi Chiangkun dan berseru kepada Hwi Kiyok bahwa biarlah gadis itu tinggal di tempatnya wong ya. Hwi Kiyok tertegun dan merah padam. Ia bingung. Ia sekarang seorang diri dan di kamar seorang lelaki pula. Berat. Namun ketika ia mengeluh dan terbelalak memandang kepergian Ye Uyein, mengejar namun di sambar ya wong ya tiba-tiba pangeran itu berbisik agar gadis itu tidak kemana-mana. Hwi Shochia, jangan keluar. Nanti aku ketahuan menyembunyikan kalian. Tapi, tapi, gadis ini menangis. Aku tak berani sendirian, si ya wong ya, apalagi di kamarmu. Bagaimana kata orang? Kau benar. Tapi ini keadaan darurat, Hwi Shochia. Apakah kau mau mencelakai aku dengan menampakkan diri di luar? Hwi Kiyok bingung. Akhirnya ia menangis dan mengguguk sendirian di situ, mau keluar tapi tak berani. Dan ketika ia mengerti bahwa keadaan mengharuskan begitu apa boleh buat ia harus di kamar lelaki maka ya wong ya melepaskan tangannya dan menyuruh ia ke dapur. Apa? Ke dapur. Untuk apa? Maaf, kau harus menyaru sebagai pelayan, Hwi Shochia. Aku tahu tak kakakku dan kecerdikannya yang amat tinggi. Aku harus mengimbangi dan tak boleh kalah. Kalau berdandanlah sebagai pelayan dan di sana ada sebuah lemari kecil untuk berganti pakaian. Gadis ini tertegun. Ia memelalakan mat celebar-lebar karena tiba-tiba saja ia diminta menjadi seorang pelayan. Dan gugup tak biasa melakukan itu, di rumah ia adalah nona majikan maka gadis ini mendelong saja memandang seng pangeran. Ya wong ya tersenyum manis dan sekali lagi meminta maaf. Mereka harus cepat-cepat atau nanti tamu keburu datang. Dan ketika Hwi Kiok berkata bahwa ia tak dapat berdandan sebagai pelayan, maka pangeran menyambar lengannya dan bergegas mengajak ke dapur. Kalau begitu aku yang akan merias wajahmu sebagai pelayan berumur tiga puluhan tahun, cepat nanti Pat Jiusian Ong dan kakakku muncul. Hwi Kiok tak keruan. Selama hidup baru kali ini ia dipegang-pegang lelaki. Pegangan ya wong ya menimbulkan getaran hebat yang membuat tubuhnya seakan lumpuh. Hampir saja gadis ini ambruk. Tapi ketika mereka sudah memasuki dapur dan ya wong ya membuka lemari kecil, mengeluarkan dan mengambil alat-alat rias maka pangeran itu berkata agar Hwi Kiok merangkapkan pakaian pelayan yang sudah dilemparnya. Dulu seorang pelayanku tinggal di sini. Tapi sekarang ia pulang, sakit. Kebetulan pakaiannya masih di sini dan sedikit pupur atau bedak ini juga tertinggal. Maaf, aku harus merobah wajahmu, Syo Chia. Cepatlah kenakan pakaian itu dan aku merobah wajahmu. Hwi Kiok gemetaran. Ia mengangguk saja ketika Seng Pangeran menyuruh ia ini itu, mengenakan pakaian pelayan itu dan kebetulan pas benar. Dan ketika jari-jari pangeran memoles wajahnya dan beda atau alat-alat lain juga digosokkan cepat-cepat, semuanya serba terburu-buru. Maka jadilah Hwi Kiok seorang pelayan berusia tiga puluhan tahun yang pucat dan ketakutan. Eh, jangan gemetaran, Hwi Syo Chia. Wajar sajalah. Wajahmu sekarang sudah berubah dan tak ada siapapun lagi yang mengenalmu. Lihat. Hwi Kiok hampir menjerit kaget. Yao Wong Ya memberinya cermin dan terlihatlah wajah yang lain di es itu. Dengan cepat ia sudah disulap menjadi orang lain, hampir seperti nenek-nenek. Namun ketika Yao Wong Ya mendekat mulutnya dan ia tak jadi menjerit, bayangan-bayangan berkelebatan di pintu maka Choa Ong Ya dan Pat Jiusyan Ong muncul. Maaf, adik pangeran. Berkali-kali aku mengetuk pintumu namun kau tak datang. Apakah putriku ada di sini bersama gadis lain? Yao Wong Ya membalik. Cepat dan luar biasa ia sudah mampu menguasai dirinya lagi, hal yang mengagumkan. Dan ketika ia sudah berhadapan dengan Choa Ong Ya, kakaknya yang bermata tajam maka pangeran itu buru-buru membungku. Ah, kakaknya pangeran rupanya. Selamat malam. Apa yang kau cari, kakaknya, dan mari duduk di ruangan depan. Tempat ini kotor. Hektometer, aku mencari puteriku, Ye Uyen. Dan siapa wanita ini ia pelayanku, pelayan baru. Ku suruh membuat minuman. Dan kalau kakaknya ingin eminum biar ku suruh sekalian menyiapkan. Hiya Wong Ya pura-pura menghadapi pelayannya. Hidangkan sebotol arak besar, Luwima ambil di sudut itu dan hidangkan keluar. Hui Kiyok buru-buru mengangguk. Ia ketakutan dan menggigil melihat Pets Jiusian Ong dan Choa Ong Ya di situ, berjalan tergesa-gesa mengambil arak di sudut dapur. Tubuh dan langkah kakinya diam-diam diperhatikan Choa Ong Ya, tentu saja dikira Ye Uyen. Tapi ketika Choa Ong Ya yakin bahwa itu bukan puterinya, gerak dan tubuh puterinya tidak set inggi pelayan ini. Maka ia mengulapkan lengan dan buru-buru berkata, Hui Kiyok sudah menyentuh arak di sudut dapur. Tidak usah, tak perlu, aku datang hanya untuk menanyakan puteriku, adik pangeran. Karena menurut mereka ini katanya masuk ke sini. Hektometer, Pets Jiusian Ong benar-benar gatal mulut Ya Weng Ya tiba-tiba membeku, wajahnya gelap. Sudah ku katakan tak ada siapa-siapa di sini, kanda pangeran. Kalau kau ingin membuktikan boleh saja geledah. Mari, lihat dan periksa sendiri semua kamar-kamarku. Ya Weng Ya sudah mengajak tamunya ke kamar-kamar di kiri kanan, dengan berani membuka semua kamar-kamar itu dan tentu saja tak ada siapa-siapa. Ye Uyen dan Teng Siu baru saja pergi. Dan ketika kakaknya tertegun dan melihat semua kamar-kamar itu, terakhir adiknya membuka pintu kamar pribadi maka pangeran itu menyuruh kakaknya masuk. Tak usah ragu-ragu dan boleh buktikan kata-kataku. Ini kamar terakhir, kamar pribadiku silahkan kanda periksa dan lihat ke dalam. Cukup, cukup. Cho'a Ong Ya terkejut dan sudah melihat isi kamar, seluruh penjuru disambarnya cepat. Aku percaya, adik pangeran. Aku percaya ah barangkali pembantu-pembantuku ini yang matanya lamur. Hei pangeran itu memandang pet Jiu Sian Ong dan lem Ciat melotot. Lihat kata-kata adikku, Sian Ong. Sungguh membuat malu membawa aku kemari. Bagaimana ini, apakah kalian tidak minta ditendang? Maaf, maaf dua kakek itu buru-buru melipat tubuh. Kami bukannya kurang percaya, Ong Ya, melainkan semata Matthew ingin menjaga ketenangan dan ketenteraman istana. Tadi kami melihat bayangan mereka kalau benar tak ada di sini tentu saja kami minta maaf. Hektometer, enak sekali, ya Ong Ya marah. Tadi sudah ku bilang, kanda. Tapi mereka berani juga menyelidiki lagi. Seolah aku berkomplot dengan penjahat. Apakah cukup begitu saja dan begini gampangnya? Ah, adik pangeran mawapa. Aku ingin menghajar mereka, kanda. Maaf bahwa aku benar-benar terhina, merasa tak dipercaya. Plak-plak dan ya Ong Ya yang maju menampar dua kakek itu akhirnya membuat pet Jiusian Ong maupun lemciat merah padam. Mereka dipukul di depan begitu banyak orang, ingin rasanya menjerit. Namun karena mereka bersalah dan tamparan itu sesungguhnya ringan dibanding perbuatan mereka terhadap ya Ong Ya yang dicurigai dan dikira menyembunyikan pengacau maka lemciat maupun pet Jiusian Ong menahan malu dan gusar di hati. Mereka menelan saja tamparan itu sebagai hukuman, meskipun diam-diam di dalam hati tentu saja mereka menyumpah-nyumpah. Dan ketika ya Ong Ya mundur dan coa Ong Ya mengangguk-angguk, hal itu pantas diberikan maka pangeran ini memandang adiknya dan berkata, Baiklah, aku pribadi meminta maaf, adik pangeran. Rumahmu telah kami kotori dengan kaki kami. Tapi kami mohon kalau putriku datang ke sini harap beritahu kami atau tangkap dia, juga gadis temannya yang pengacau itu. Tentu, dan kau boleh pasang orangmu memata-matai tempat ini, kanda pangeran. Aku mempersilahkan dan dengan hati terbuka. Ah, tak perlu, tak perlu dan coa Ong Ya yang cepat-cepat mohon diri dan pergi dari situ terpaksa menahan rasa malunya lagi karena belum apa-apa sudah didahului adiknya itu. Memang benar ia hendak menyuruh Pat Jiusian Ong atau Lam Chiat mengawasi rumah ini, siapa tahu di tempat lain adiknya itu menyembunyikan pengacau, karena ia juga percaya laporan Pat Jiusian Ong. Tapi karena ia sudah didahului dan tentu saja tak ingin menambah malu lagi, ia harus pergi maka lenyaplah pangeran itu bersama pengirinya. Pat Jiusian Ong dan Lam Chiat mendapat maki-makian. Dua kakek itu semakin merah padam lagi. Dan ketika semua pergi dan meninggalkan tempat tinggalnya Ong Ya itu, Pat Jiusian Ong dan Lam Chiat mengutuk habis-habisan maka di tempat lain Ye Uye In dan Teng Siu justeru memasuki kembali gedung coa Ong Ya. Selamat, kita sudah sampai. Awas, kita langsung ke bagian belakang, Teng Siu. Di sana kamar guruku berada. Hati-hati, mungkin ada penjaga di Situ Ye Uye In langsung memberi tanda dan tentu saja dengan mudah memasuki gedung ayahnya. Tak ada orang lain yang sehapal dia dan begitu masuk ia pun sudah angsung nyelonong. Di sepanjang jalan ia berpapasan dengan pengawal-pengawal dan lucu bahwa mereka tak mengenalnya. Tubuh mereka yang langsing dapat disembunyikan di balik pakaian yang kebesaran dan malam yang gelap juga terasa menolong. Dan ketika jalan-jalan besar dapat dilalui mudah dan mereka bergerak sampai ke gedung coa Ong Ya, dua-tiga pengawal menegur namun dengan mudah Ye Uye In membalas salam. Maka saat itu juga keduanya sudah masuk ke dalam dan Ye Uye In melompat ke bagian belakang. Kemannya mengikuti dan Teng Siu tersenyum-senyum. Sikap dan keberanian Ye Uye In mengagumkannya. Tapi ketika mereka berada di belakang dan empat dayang muncul, kebetulan mereka melihat Ye Uye In dan Teng Siu berkelebat masuk maka mereka berteriak tertahan dan menuding tak percaya. Hei-i, ada pengawal melompati tembok ringan benar gerakannya. Ah, ku sangka setan. Hei-i, siapa kalian, pengawal? Apakah lo tuaku? Ye Uye In tertegun. Ia tak berani menjawab karena suaranya tentu segera dikenal. Itulah dayang-dayang ayahnya yang tadi menemaninya. Sedikit bersuara tentu ia diketahui. Tapi ketika ia tertegun dan diam tak menjawab, empat dayang itu berlarian mendekat maka Teng Siu membesarkan suaranya dan menjawab parau. Hei, kami bertugas mencari penjahat, tikus-tikus betina. Pergilah kalian dan jangan mengganggu. Hei-hei, baru kali ini ada pengawal tak suka menggoda dayang satu di antara dayang itu terkekeh genit, menuruk dan tahu-tahu mencekal lengan Teng Siu. Kau siapa, pengawal baru? Dari resimen mana dan kenapa baru sekarang kulihat? Ihaha, lenganmu halus sekali. Teng Siu terkejut, lah tak tahu bahwa para pengawal biasanya tentu menggoda dulu kalau bertemu dayang-dayang cantik. Inilah di luar perhitungannya. Dan ketika ia tertegun mendengar teriakan dayang itu, yang heran dan kaget bahwa lengan seorang pengawal begitu halus dan lembut seperti lengan wanita maka sadarlah ia bahwa dayang-dayang ini tak boleh dibiarkan berlama-lama lagi. Yee-wee-in, robohkan mereka. Empat dayang itu terkejut. Dayang pertama yang mencekal dan memeluk lengan Teng Siu tiba-tiba roboh terjengkang. Ia menjerit menerima sebuah totokan. Dan ketika di sana Yee-wee-in juga bergerak dan merobohkan yang lain, keadaan sungguh berbahaya maka berturut-turut empat dayang itu terpelanting. Lempar mereka ke semak-semak. Cepat, ada bayangan datang. Teng Siu tak mau berpikir dua kali. Ia juga melihat bayangan tiga orang dan itulah lotwako yang tadi disebut-sebut sang dayang. Keadaan menjadi lebih berbahaya lagi. Dan ketika ia menendang atau melempar mereka ke semak-semak, tepat bersamaan dengan datangnya tiga pengawal maka Teng Siu menerima bentakan siapakah dia. Hei, siapa kalian? Dan apa yang kalian lakukan? Teng Siu menjawab tak jelas. Ia sengaja membuat suaranya sengau dan tiga pengawal maju berlompatan, terbelalak melihat gadis ini tadi melempar dayang. Suara belak-beluk mencurigakan mereka. Tapi tertegun melihat itulah pengawal, rekannya sendiri maka lotwako terhenyak dan bengong, mengira itu adalah pengawal dari lain kesatuan namun alangkah kagetnya dia ketika tiba-tiba satu di antara dua pengawal ini terkekeh. Ye Uye In, yang tak mampu menahan gelinya melihat lotwako mendelong sudah tak dapat menahan tawa. Mereka sudah dekat dan Teng Siu dilihatnya bersiap untuk melepas serangar dan karena ia mengenal laki-laki Mi dan Teng Siu dimintanya untuk tidak membunuh, pengawal itu adalah pembantu ayahnya maka orang Shiloh menjadi kaget bukan main ada pengawal laki-laki bisa tertawa demikian merdu. Lohim, kau tidurlah di tempat ini. Orang Shiloh berseru tertahan. Ia menoleh namun pengawal satunya bergerak, itulah Teng yang tak menunggu waktu untuk merobohkan lawannya ini. Dan begitu ia berkelebat. Sementara Ye Uye In juga menggerakkan jarinya dari dua pengawal yang lain maka pengawal sudah merobohkan pengawal. Biluk, biluk. Tiga orang itu tak tahu apa yang terjadi. Mereka tahu-tahu roboh dan Teng Siu maupun Ye Uye In tak membiarkan mereka mengetahui lebih jauh. Orang Shiloh samar-samar ingat dan mengenal tawa nona mai ikannya namun ia keburu terjengkang. Totokan Teng Siu telah membuatnya roboh. Dan ketika dua temannya juga terjerembap dan berseru tertahan, mereka roboh oleh serangan Ye Uye In. Maka Teng Siu menendang tiga orang itu ke dekat para dayang, tak mau membuat curiga. Ye Uye In, kita satukan mereka di semak melukar. Awas jangan sampai sadar sebelum pekerjaan kita selesai. Tak perlu khawatir, gadis itu berkata. Totokanku cukup untuk lima jam, Teng Siu. Ayo bergerak dan kita masuk kamar berpintu hitam itu. Teng Siu mengangguk. Ia lega bahwa temannya menotok dengan tenaga cukup, kalau tidak tentu tiga pengawal itu sadar sebelum semuanya selesai. Dan ketika Ye Uye In berkelebat dan ia mengikuti, mereka sudah di belakang gedung Choa Ongya maka sebuah pintu hitam terpampang di depan mata, jauh dari segala keramaian dan tampaknya tersembunyi. Ini kamar gurumu. Benar, dan kita rupanya beruntung. Teng Siu. Suhu tak ada di dalam. Dari mana kau tahu? Palang pintu itu selalu ditutup kalau suhu sedang keluar. Tapi hati-hati. Tempat ini letaknya jauh di belakang dan suhumu rupanya senang dengan tempat yang begini sunyi. Benar, tapi aku sudah hafal tempat ini, Teng Siu. Jaga di luar dan biarku buka palangnya Ye Uye In bergerak, tidak ke tengah melainkan ke pinggir di mana dia menyentuh sebuah bulatan besi dilekuk pintu, memutarnya dan tiba-tiba palang bergerak ke atas, pintu otomatis terbuka. Dan ketika ia melompat masuk namun keadaan gelap, ia menyalakan lilin maka gadis itu berteriak ketika seekor tikus tiba-tiba menerjang kakinya. Aih, Teng Siu. Gadis di luar berkelebat masuk. Teng Siu mencabut pedangnya dan gerakan hitam di kaki temannya dibabat. Refleks seorang ahli silat otomatis bekerja, tapi ketika benda hitam itu mencicip dan menggelepar putus, Teng Siu tertegun maka tikus di kaki temannya dilihat. Astaga ku kira apa? Buset, kau mengejutkan aku, Ye Uye In. Ku sangka senjata atau ular berbisa. Maaf, gadis ini gemetar pucat, aku paling ngeri berhadapan dengan tikus. Teng Siu. Cicitannya saja cukup membuat aku lumpuh. Tadi aku terlalu terkejut dan hilang sadar. Hektometer. Sudahlah aku di luar lagi dan cepat cari golok maut itu. Tempat tikin menyeramkan. Murid kedok hitam ini mengangguk. Adalah aneh melihat gadis yang biasanya tak kenal takut dan amat pemberani itu mendadak saja berteriak melihat tikus. Ye Uye In rupanya terlampau tegang. Namun ketika temannya berkelebat keluar dan ia sendirian lagi di tempat itu, sebuah ruangan gelap kini diterangi sebatang lilin maka entah mengapa tengkuk gadis ini merasa seram memasuki kamar yang dingin ini. Tempat itu berada paling belakang dari gedung Coa Ong ya, tak jauh dengan pagar kawat berduri dan disitulah gurunya tinggal. Selain dirinya tak boleh ada orang datang mendekat. Pengawal bakal diusir atau bahkan dibunuh kalau coba-coba mendekati tempat si kedok hitam ini. Dan karena ia sudah berulang kali masuk, kamar gurunya itu meskipun gelap cukup dikenalnya juga, sebuah ruangan dengan luas 10 meter persegi. Maka Ye Uye In tersentak melihat sesuatu berkilau di dinding sebelah kanan. Bercahaya dan dingin bertemu pantulan lilin. Golok maut. Ye Uye In tak ragu-ragu lagi. Golok itu, golok yang dicari-cari, ternyata ada di kamar gurunya ini. Ye Uye In girang bukan main dan tentu saja ia berkelebat, langsung menyambar dan mencabut golok itu, yang ditancapkan di dinding. Dan ketika gadis ini bersorak dan keluar dengan cepat, Teng Siu tertegun oleh sinar golok yang dingin berkilau-kilauan maka Ye Uye In menutup pintu hitam dan menangis. Teng Siu, sudah ku dapat. Ah, tak ku sangka begini mudah. Tapi, tapi aku ngeri membawa golok ini. Bagaimana kalau kau saja titik? Kenapa gadis itu terkejut? Hi, dan kenapa kau roboh, Ye Uye In? Ada apa? Gadis Kun Lun itu bergerak. Ye Uye In tiba-tiba mendeprok dan mengguguk di situ, seduh sedannya membuat Teng Siu terkejut. Tapi ketika ia membentak agar temannya diam, atau musuh akan datang maka Ye Uye In teringat namun anehnya ia tak mampu mengangkat golok itu lagi. Teng Siu, aku merasa seram. Goyo ini tiba-tiba juga terasa berat. Cobalah, apakah kau mampu mengangkatnya? Gadis ini heran. Ia memandang namun memungut golok itu, memang terasa berat namun tidaklah terlalu. Dan ketika ia mengangkat dan mampu membawa tinggi-tinggi di atas kepala, gadis baju putih ini terbelalak maka gadis itu berseru. Ye Uye In, golok ini memang berat, untuk ukuran wanita. Namun aku dapat mengangkatnya dan lihatlah. Ye Uye In heran. Kau tak merasa diganduli sesuatu tidak. Kau tak melihat sesuatu pula di badan golok itu. Tidak. Ada apakah? Kau membuatku seram saja, Ye Uye In. Apa yang kau maksud dan apa pula yang kau lihat? Aku melihat sebuah bayangan hitam di balik badan golok itu, seperti raksasa. Mulutnya terbuka lebar dan seakan siap mencaplok. Ah, kau bermimpi buruk. Tak ada apa-apa yang aku rasa, Ye Uye In. Kecuali, hi gadis itu terkejut, kaget melepaskan golok karena golok tiba-tiba meledak. Dan ketika jatuh berdentang di tanah, rumput seketika terbakar maka dua gadis itu terlonjak mendengar suara tawa gemuruh. Haha, jangan pegang aku, anak-anak. Pantang tubuhku disentuh wanita. Audeh, tangan kalian panas. Keparat, najis bagiku dipegang-pegang perempuan. Belar golok meledak lagi, melejit dan menyambar tangsyu namun gadis baju putih itu berteriak mengelak ke kiri. Aneh dan luar biasa golok tiba-tiba hidup, bagai bernyawa. Dan ketika golok melesat dan menyambar pohon, menancap, maka pohon tiba-tiba roboh dan hangus. Tengsyu, awas buum. Tengsyu bagai dibetot sukmanya. Ia masih terkesiap dan mencelos oleh serangan golok maut tadi, tak mengerti mengapa begitu dan apa kesalahannya. Kini tiba-tiba disambar pohon tumbang dan tentu saja gadis itu meloncat. Namun ketika ia kurang cepat dan Ye Uye In menendangnya dari samping, gadis itu terlempat maka Tengsyu terguling-guling tak jauh dari pohon yang tumbang ini. Ye Uye In, rumput itu terbakar Tengsyu, raksasa itu kulihat. Dua-duanya terkesiap. Ye Uye In dan Tengsyu sama menuding dan mereka berteriak pucat melihat apa yang terjadi. Rumput terbakar sementara bayangan raksasa bertubuh hitam itu muncul dari balik pohon besar, menyeramkan. Namun ketika terdengar ledakan dan raksasa itu lenyap tinggal rumput yang berkobar di sekeliling tempat itu maka Ye Uye In terkesiap disambar temannya. Celaka golok itu golok siluman, penuh hawa hitam. Eh kita pergi, Ye Uye In. Padamkan api di rumput yang terbakar itu. Ye Uye In pucat. Ia masih ngeri oleh bayangan raksasa di balik pohon tadi, mendelong namun segera sadar disentak temannya. Dan ketika mereka berkelebat namun suara dan cahaya api memanggil pengawal, yang jauh di sana maka bayangan-bayangan bergerak dan suara atau bentakan terdengar keras. Hei, siapa itu? Hei ada api dan pohon tumbang. Ye Uye In berubah. Ia ditarik temannya, namun tiba-tiba ia berontak melepaskan diri, berkelebat menyambar golok maut yang masih menggelepak di situ dan ketika aneh sekali golok ini tak seberat tadi, ringan dan dapat diangkat maka Ye Uye In girang karena rupanya raksasa pengisi golok itu tak lagi membebaninya. Teng Siu, aku sudah dapat mengangkatnya. Lihat, golok ini sekarang ringan. Hektometer, ringan atau tidak namun ia hampir mencelakai aku, Ye Uye In. Dan raksasa hitam itu keparat sekali. Mari cepat, kita pergi. Pengawal berdatangan dan bantu aku memadamkan rumput ini Teng Siu tak mau bicara tentang golok, bergerak. Dan memadamkan api dan Ye Uye In pun mengangguk mengebutkan lengan bajunya. Kebakaran itu harus dicegah jangan sampah meluas. Jelek-jelek itu adalah tempat tinggal ayahnya dan bergeraklah dua gadis ini memadamkan api, bekas ledakan golok maut tadi. Namun karena pengawal berdatangan dan mereka itu terkejut melihat dua orang ada di situ, di tempat terlarang maka mereka berteriak dan mementak melakukan serangan, anak-anak panah mendahului. Siapa kalian? Pengawal dari kesatuan mana berani kurang ajar? Teng Siu mendengus. Dengan mudah tentu saja ia memukul runtuh semua anak-anak panah itu. Namun ketika ia bergerak dan mau melarikan diri, tempat itu mulai dikepung mendadak temannya berseru agar membawa golok maut. Teng Siu, aku takut ketemu guruku tolong kau bawa golok ini dan kita bertemu di pintu gerbang selatan. Apa? Tolong bawa golok maut ini, Teng Siu. Aku akan menerjang ke kiri dan kau ke kanan. Aku hendak memecah perhatian mereka supaya golok ini tidak sampai terampas kembali. Kau gila? Kau mengajak berpencar? Benar, untuk menyelamatkan golok ini, Teng Siu. Dan karena aku amat berkepentingan tolong kau saja yang bawa tapi jangan dipakai agar tidak dimarahi guruku dan belum gadis ini menolak atau mengiakan mendadak. Ye Uye yang sudah menyelipkan golok itu di punggung. Teng Siu, kita tak boleh sama-sama tertangkap. Salah satu harus lolos. Nah, kau ke kanan aku ke kiri dan berkelebat menyampok anak-anak panah yang berdesingan, Ye Uye yang juga mudah menghadapi para pengawal ini maka gadis itu sudah membentak dan menerjang ke kiri. Ye Uye yang jauh lebih mengenal keadaan daripada temannya. Ia sengaja berseru keras mengundang perhatian pengawal ke kiri, bukan ke kanan di mana temannya berada. Dan ketika benar saja para pengawal mengejar dan mementak gadis ini, yang masih dianggap pengawal karena pakaiannya itu maka Teng Siu tak mengalami kesulitan menuju ke kanan. Sebenarnya gadis ini tak mau namun Ye Uye yang telah memaksanya. Apa boleh buat dia harus mengikuti itu dan benar juga tak boleh mereka sama-sama tertangkap. Terlalu berbahaya itu. Dan karena Ye Uye yang tadi juga berkata bahwa ia mengenal medan, tak usah khawatir tertangkap. Maka gadis ini berkelebat ke arah kanan dan tujuh pengawal yang ada di sini disapu dengan kibasan tangan kirinya, pedang siap di tangan kanan. Pergi kalian, beres. Teng Siu berjungkir balik. Tujuh pengawal meroboh dan menjerit di sana, selebihnya ditampar atau ditendang mencelat. Dan ketika gadis itu berhasil menerobos kepungan dan siap pengawal terbelalak melihat wajah yang manis dari gadis ini maka sadarlah mereka bahwa gadis pengacau yang dicari-cari ternyata menyaru sebagai pengawal, dibalik pakaian pengawal. Namun sebelum mereka itu sempat berteriak atau memberi tahu teman-temannya maka gadis baju putih ini tak memberi kesempatan karena sekali tangannya diayun siap pengawal itu pun terjengkang. Plak-plak-plak. Teng Siu dengan mudah melewati kepungan ini. Ia sudah melompat dan melayang keluar tembok, terbang dan mengerahkan ilmu lari cepatnya karena keadaan memungkinkan. Sebagian besar lawannya tertarik perhatiannya ke arah Yeu Yein, karena gadis itu sengaja menyedot perhatian pengawal untuk melepaskan murid Gun Lunmi. Namun ketika gadis ini lolos dengan selamat maka Yeu. Yein justru terjebak oleh perbuatannya sendiri karena dari segala penjuru ratusan orang datang. Tangkap. Gadis pengacau itu ada di sini. Tangkaplah menyaru sebagai pengawal. Yeu Yein marah. Rambutnya keluar dari balik topi pengawal dan itulah sebabnya ia dikenal, disangka Teng Siu karena gadis ini berkelebatan cepat dari satu ke lain tempat. Gedung itu milik ayahnya dan ia mengenal dengan baik. Namun karena pancingannya tadi justru membuat semua orang mengejarnya, pintu keluar ditutup maka gadis ini terjebak meskipun ia dapat sembunyi dan lolos memasuki lorong satu ke lorong yang lain, atau kamar satu ke kamar yang lain. Dan ketika Yeu Yein bingung tak dapat keluar, ia juga tak dapat membunuh pengawal karena itu adalah pembantu-pembantu ayahnya sendiri. Maka gadis ini pucat ketika di dalam gedung ia melihat berkelebatnya bayangan gurunya. Yeu Yein, berhenti. Jangan main-main. Gadis ini pucat. Tadinya ia menyangka gurunya di tempat Yeu Wong Ye, terbukti bahwa kamar gurunya kosong dan dengan mudah ia mampu mencuri golok maut. Tapi begitu sang guru datang dan gerakannya dikenal, tentu saja ilmu silatnya diketahui maka gadis ini melarikan diri ke ruangan tengah begitu suara gurunya didengar. Tapi terlambat. Bayangan hitam bergerak lebih cepat, angin berkesur dan taut-taup pundaknya dicengkeram lima jari ari yang kuat. Dan ketika Yeu Yein menjerit dan membanting tubuh bergulingan, meloncat bangun maka gurunya sudah berdiri di depannya dengan matu berapi-api. Apa yang kau lakukan? Dari mana kau Yeu Yein gentar? Aku, aku mencari ayah. Bohong. Pengawal memberitahu kau baru saja di belakang, Yeu Yein. Ayo ikut aku dan mana temanmu? Mut kedok hitam menyambar, gerakannya luar biasa cepat dan... Tau-tau Yeu Yein kembali sudah dicengkeram. Tadi gadis itu melakukan tendangan dan karena itu mampu melepaskan diri. Namun karena sekarang gurunya tak mau dibalas dan sekali gerak tangan yang lain juga menotok gadis itu maka Yeu Yein mengeluh dan roboh di tangan sang guru. Dan begitu ia menjerit dan lemas di pondongan sang guru maka kedok hitam berkelebat dan mie luncur di belakang gedung, langsung ke tempatnya sendiri, menendang dan membuka pintu kamarnya itu. Dan ketika matanya menatap ke dinding dan apa yang dicari tak ada mendadak ia berteriak tertahan. Golok maut hilang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.